Cara membuka akun Facebook dikunci tidak ada tombol mulai Dan setelah saya melakukan cara ini, sudah muncul tombol mulai seperti ini Di sini, akun dikunci pada Juni, tanggal 22, 2024 Halo pesku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial Di video kali ini, saya akan bagikan cara membuka akun Facebook yang terkunci autentikasi 2 faktor Yang tidak ada tombol mulai Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke akun Facebook kalian yang dikunci Di sini, saya menggunakan Google Chrome yang ada di PC seperti ini Kalian juga bisa menggunakan aplikasi Facebook ataupun Facebook Live Dan jika kalian sudah masukkan email dan password kalian, di sini kalian klik masuk Nah jika kalian sudah masuk, seperti ini untuk tampilannya Di sini, untuk opsinya lihat notifikasi di perangkat lain Kami mengirimkan notifikasi ke Samsung Galaxy A50 Dan di sini, di sini tidak ada tombol mulainya Sedangkan di HP saya untuk akun Facebook ini juga tidak login Dan sebentar saya akan coba masuk menggunakan HP saya Saya akan masukkan email saya Kemudian saya masukkan passwordnya Kemudian saya klik login Nah untuk di HP saya pun sama ya Yaitu lihat notifikasi di perangkat lain Dan di sini juga tidak ada tombol mulainya Nah di sini, mungkin gara-gara aplikasi Google Authenticatornya itu tidak sengaja saya hapus Nah di sini, saya akan coba untuk coba cara lain Dan untuk notifikasi di perangkat lain ini, tentunya tidak bisa saya akses Satu-satunya cara, yaitu saya harus menggunakan aplikasi autentikasi Kemudian klik lanjut Di sini ada penjelasan Buka aplikasi autentikasi Nah di sini, karena aplikasinya terhapus Saya akan download terlebih dahulu Jika kalian mengalami hal yang sama dengan saya ini Kalian lakukan seperti yang saya lakukan Di sini, saya akan buka Playstore terlebih dahulu Dan ketikkan di pencarian Google Authenticator Nah di sini, kalian pilih aplikasi mana yang kalian gunakan sebelumnya Karena saya menggunakan aplikasi yang bawah ini Saya klik yang Google Authenticator ini Sebentar saya akan install terlebih dahulu Dan jika sudah terinstall Di sini kalian klik buka Kemudian klik Get Started Nah di sini, kalian login menggunakan email yang sebelumnya Sudah kalian daftarkan di aplikasi ini Di sini, saya akan pilih email saya terlebih dahulu Dan klik lanjutkan menggunakan email ini Nah jika sudah login Maka di sini muncul 6 digit angka Di HP saya ini hitam seperti ini Karena untuk privasi tidak bisa direkod ataupun di screenshot Dan di sini, supaya lebih mudah Saya akan masukkan kodenya menggunakan PC saya Di sini, saya akan masukkan kodenya 908642 Jika sudah, klik lanjut Dan jika halaman ini tidak tersedia seperti ini Di sini kalian biarkan saja Karena ini masih login Tunggu sebentar, ini agak lama Nah di sini, sudah muncul untuk tombol mulainya Dan jika sudah seperti ini Di sini kalian klik mulai Cara membuka akun kunci Anda Klik berikutnya Dan di sini, opsinya dapatkan kode melalui email Di sini, kalian klik Kemudian klik dapatkan kode Nah di sini, masukkan kode Di sini, kalian tinggal masuk ke email kalian Yang tertaut dengan akun Facebook kalian Kemudian kalian salin kode dari pihak Facebook Dan kemudian kalian tempelkan di sini Jika sudah, kalian klik kirim Langkah berikutnya Untuk membuka kunci akun Anda Di sini, kalian klik berikutnya Amankan detail login akun Anda Dikarenakan email saya sudah benar Di sini, saya klik berikutnya Detail login baru Anda Klik berikutnya lagi Dan selamat, Anda sudah membuka kunci akun Anda Jika sudah seperti ini Kalian klik lihat aktivitas terbaru Kemudian di sini, kalian klik mulai Dan kalian tinggal tunggu Karena pihak Facebook sedang memeriksa akun kalian Dan jika tidak ada perubahan seperti ini Di sini, kalian tinggal klik buka kabar beranda Dan selamat, akun Anda sudah bisa kalian gunakan Seperti biasanya Jika kalian sedang mengalami akun Facebook di kunci Dan tidak ada tombol mulai Kalian bisa menggunakan seperti cara yang di atas Dan jika ada yang kurang jelas Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton sampai selesai Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Matau kalau tidak disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya ξ board